Pemirsa sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat kembali di gelar hari ini. Sidang akan menghadirkan dua saksi yang merupakan ART Verdi Sambo. Dua asisten rumah tangga atau ART Verdi Sambo akan kembali bersaksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dengan terdakwa Barada Richard Eliezer, Bripka Riki Rizal, dan Kuatma Ruf Pagini. Keduanya yakni Rojia Aliasjia dan Sartini. Kemudian ada beberapa saksi lainnya bernama Anita Amalia Dwi Agustin, Bimantara Jayadi Putro, Victor Kamang, Jong Ji Fung, Raditya Adiyasa, Ahmad Syahrul Ramadan, Isbah Aska Tilawah, Nefri Afriliah, dan Novianto Rifai. Majelis Hakim menginginkan sidang Barada Eliezer, Kuatma Ruf, dan Riki Rizal bergabung di hari Senin. Sidang lanjutan pembunuhan Yosua itu masih agenda mendengarkan keterangan para saksi. Tim Liputan I News melaporkan. Saya kira apalagi ketiga saksi ini bergelar sebagai justis kolaborator, artinya dia akan menjelaskan peristiwa yang sebenar-benarnya. Ya, peristiwa yang lebih terang dari keterangan saksi-saksi yang lain. Karena mereka adalah saksi yang terlibat atau bagian dari peristiwa yang sekarang sedang diadili di pengadilan. Nah, saya kira yang akan dijelaskan, yang akan dijelaskan oleh Majelis Hakim adalah pengetahuan ketiga saksi ini tentang keterlibatannya di dalam peristiwa itu. Itu ya, juga perannya yang menjadi penting itu perannya. Karena ketiga saksi ini, statusnya kan hanya saksi, belum ada yang ditetapkan sebagai terdakwa juga kan. Karena mereka memang hanya bagian dari orang-orang yang mengikuti kejadiannya. Saya kira itu yang akan dijelaskan oleh Majelis Hakim. Pak Abdul, ini kan ada satu justis kolaborator itu berada E dan dua terdakwa lainnya. Nanti jalan sidangnya nanti seperti apa, Pak? Mengingat katanya yang kami ketahui bahwa justis kolaborator harus terpisah sebenarnya sidangnya. Mestinya begitu. Justis kolaborator itu harus ada keisimewaan sendiri, gitu. Karena dialah yang sebenarnya membongkar peristiwa ini, gitu. Yang akan menjelaskan sejelas-jelasnya, gitu ya. Bahkan bagian-bagian tertentu yang mestinya tidak boleh dikemukakan, dia akan kemukakan, gitu ya. Nah, karena itu dia seharusnya, si justis kolaborator ini, ya Barada E ini, diperiksa dalam forum tersendiri. Ya, forum tersendiri yang menurut saya saksi-saksi lain nggak bisa hadir juga, gitu. Artinya harus disingkirkan dari tempat sidang, gitu. Ya, harus diisolasi dulu, gitu. Sampai Barada E ini selesai memberikan keterangan. Kenapa yang diperhitungkan atau yang dikhawatirkan adalah keterangan Barada E ini bisa menjadi inspirasi juga bagi saksi lain, gitu loh. Membenarkan peristiwa yang diketahui, gitu. Nah, karena itu ketika Barada E memberikan kesaksian, mestinya saksi yang lain itu diisolasi. Jangan, kalau bisa jangan dengar juga, gitu. Ditaruh di luar ruang sidang, tapi yang tidak bisa mendengar isi pembicaraan atau isi kesaksian dari Barada E ini. Karena ini sensitif, gitu. Maksud saya, sangat mungkin ini akan menginspirasi tiga saksi yang lain, gitu. Oke, Pak Abdul, namun faktanya pada peristiwaan kali ini tiga terdakwa digabungkan. Satu jasih kelabotor dan dua terdakwanya digabungkan juga. Jadi tiga terdakwa ini. Nah, ini alasan majelis hakim yang kira-kira apa, ya, Pak Abdul? Ya, itu pasti alasannya efisiensi. Ya, efisiensi agar tidak mengulang, mengulang, memeriksa saksi yang sama tiga kali di tempat yang sama. Dengan majelis hakim yang sama, hanya berbeda kedudukan. Pada sidang ini, umpamanya ketua sidang menjadi ketua. Nah, pada perkara yang lain, umpamanya berat apa, perkara yang lain, dia menjadi anggota. Nah, karena itu disatukan saja, gitu. Supaya, apa namanya, pada satu sidang itu, ketiga orang anggota majelis hakim ini, dia bisa bertindak sebagai ketua sidang perkaranya masing-masing. Jadi, meskipun, umpamanya, duduknya siapa yang menjadi ketua, tetapi dalam persidangan, saya kira tidak terlalu repot untuk pindah-pindah kursi hakimnya, gitu. Maksud saya, pada posisi kursi yang dia duduki, dia juga bisa menjadi ketua sidang dalam perkara yang lain, gitu loh. Jadi, tidak terlalu repot, gitu. Oke, satu GS-nya digabungkan dengan dua terdakwa lainnya. Ini ada kekhawatiran kalau untuk Anda nggak mungkin terjadinya nanti dalam persidangan nanti, seperti apa kekhawatiran yang mungkin terjadi? Yang paling mungkin adalah saling mempengaruhi, gitu loh. Bukan saling mempengaruhi, bahwa saya saling terpengaruh. Nanti si A ngomong begini, dia menyesuaikan, gitu. Itu yang dikhawatirkan itu, kan jadi tidak adil, kan. Jadi tidak fair, tidak adil, gitu. Padahal pengadilan ini mencari kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya. Orang yang menjadi saksi tidak boleh mengikuti keterangan saksi yang lain, gitu. Dia, kalaupun nanti hasilnya sama, itu bukan karena disama-samakan, gitu. Tetapi memang berdasarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakannya sendiri, gitu. Sehingga tidak bias, gitu. Tidak terjadi pencampuran. Nah, itu yang menurut saya harus dijaga, gitu. Karena disitulah letak independensinya saksi itu disitu, gitu. Oke, ini kalau kita lihat sih, pasti nanti keterangan dari terdakwa E sebagai JSE dan dua terdakwa lainnya pasti akan berbeda, ya, Pak, ya. Apakah nanti ini kan nanti akannya malah akan memojokkan bar dae, Bapak, dalam kesaksianya nanti? Nah, beda pasti beda. Karena pada posisinya masing-masing. Nah, apakah nanti ada keterangan yang memojokkan, atau tidak, ya. Itu kan yang mereka terangkan kan fakta sebenarnya. Fakta yang mereka lihat, mereka rasakan, dan mereka alami sendiri, gitu. Nah, karena itu kalau kemudian ada yang memojokkan saksi yang satu, memojokkan saksi yang lain, ya wajar saja, gitu kan, menurut saya. Ya wajar saja. Tetapi mereka tidak bisa saling membantah, gitu loh. Yang bisa saling membantah itu saksi dengan terdakwa. Ya kan, kalau saksi diperiksa, yang dengar itu kan terdakwa. Nanti biasanya di akhir keterangan saksi, hakim akan bertanya kepada terdakwa. Bagaimana terdakwa? Keterangan saksi itu. Nah, nanti terdakwa bilang, ada yang benar, ada yang tidak, gitu. Dan nanti hakim akan bertanya lagi, mana yang tidak benar, gitu. Nah, apa, jelaskan yang benarnya gimana. Nah, itu biasanya hakim seperti itu. Nah, karena itu sangat mungkin ketiga saksi itu, ada perbedaan-perbedaan, gitu. Nah, karenanya nggak bisa disatukan. Ya, harus satu-satu tetap, gitu. Tetapi dalam satu forum yang sama. Jadi, sebenarnya dalam aturan undang-undang, seharusnya memang NGC terpisah atau boleh sebenarnya digabung? Atau seperti apa, Bapak? Harusnya terpisah sendiri-sendiri. Jadi, persidangan itu harusnya terpisah sendiri-sendiri. Ya, apa, saksinya, gitu ya. Kecuali memang saksi itu ketika kejadian mereka sedang bersama-sama, gitu. Nah, kalau ada saksi yang seperti itu, umpamanya mereka ketika kejadian ada pada, umpamanya duduk pada meja yang sama. Pada kursi yang berbeda, tapi pada satu forum meja yang sama, umpamanya. Nah, itu boleh disatukan. Karena mereka pasti sama itu keterangannya. Nah, pasti sama karena memang ada pada tempat dan waktu yang sama, gitu. Oke, jadi syaratnya kalau akan digabungkan, kalau ada saksi yang juga ikut serta dalam ketiga terdakwa tersebut dalam satu lokasi yang sama, seperti itu, Bapak? Betul. Betul. Jadi, kalau lokasi yang lain, nggak bisa digabungkan. Iya, kan? Karena berlainan pasti, kan begitu. Dia harus sendiri-sendiri di perikiannya, gitu. Oke. Bapak, ini kalau dilihat dari 12 saksi yang dihadirkan, ini dari ada IRT juga, dan kita tahu mereka adalah ini orang kepercayaan yang sambu, seperti itu, Bapak. Namun saksinya ini meluas hingga ada ke provider, dan juga ada tadi juga ada beberapa, ada CCTV juga, dan juga customer service bank, Bapak. Ini sebenarnya apa yang ingin dilihat, Bapak, dari susunan ini berdasarkan apa, Bapak? Masjid Saki memilih para saksi ini. Oke. Nah, apa namanya? Perkara pokoknya adalah pembunuhan. Ya, perkara pokoknya adalah penembakan oleh terdakwa terhadap korban. Kan gitu, itu perkara pokoknya. Nah, bahwa penembakan itu terjadi di satu ruang pada waktu tertentu, maka saksi-saksi yang diperiksa itu saksi-saksi yang ada pada waktu dan ruang yang sama, gitu. Nah, itu yang akan diperiksa saksi itu. Apa namanya? Tapi sangat mungkin juga, saksi-saksi yang mengetahui, mengatur CCTV dan sebagainya. Nah, bisa juga itu diperiksa juga, gitu. Karena itu akan juga menggambarkan itu. Suasana di luar rumah, umpamanya ketika perisiwa itu terjadi. Nah, itu juga akan tergambarkan, gitu. Dari keterangan mereka yang memang menguasai CCTV itu. Nah, seperti itu. Meskipun dia tidak melihat secara langsung terjadinya penembakan, umpamanya. Nah, ya. Tapi, dia ada pada waktu dan tempat yang sama, gitu. Nah, karena itu nanti, apa, hakim akan bisa meng-cross-check soal situasi. Situasi dan tempat, gitu, di antara para saksi itu. Begitu. Oke. Iya. Pak Abdul, ini dari sudut saksi yang kita lihat, kalau Anda lihat sendiri ini, berpihak pada dua terdakwa selembarada E, atau bagaimana, Bapak? Nah, saksi itu tidak, saksi itu tidak boleh berpihak, ya. Saksi itu, makanya yang namanya saksi fakta itu, adalah saksi yang melihat, mendengar, atau merasakannya sendiri. Dan itu semua diberikan atas dasar kebenaran itu. Karena itu setiap saksi disumpah. Ya, disumpah, kenapa? Kalau dia berbohong, dia menyatakan yang dia tidak lihat, yang dia tidak dengar, dia bisa dihukum. Bisa diproses pidana sebagai sumpah palsu, apa, keterangan palsu. Gitu loh. Karena dia sudah disumpah. Gitu. Nah, karena itu setiap saksi di pengadilan harus disumpah. Ya, harus disumpah. Dan itu mengikat, gitu. Ada koridor hukumnya. Kalau mereka memberikan keterangan palsu, diproses mereka. Mereka bisa masuk juga. Gitu. Artinya bisa menjadi terdakwa pada perkara pidana yang lain. Yaitu sumpah palsu, gitu. Atau keterangan palsu. Seperti itu. Gitu. Oke. Kemarin juga ada saksi pekan lalu, ada saksi SUSI, ART, dan juga Kodir ini, dianggap berbelit-belit dan berbohong, Bapak. Ini sejaksa dari kuasa hukum dari Bardae juga menyatakan untuk memberikan pidana kepada keduanya. Dan sementara majlis hakim untuk mempertimbangkan. Apakah ini artinya akan diproses? Atau seperti apa, Bapak? Atau hanya ancaman saja? Biasanya hakim mengeluarkan ancaman. Tapi kalau saksi masih juga bertingkah seperti itu, pokoknya tetap mengeluarkan keterangan-keterangan yang berbeda dan berlainan, maka hakim biasanya memerintahkan jaksa untuk memproses. Nah, kalau hakim sudah memerintahkan jaksa untuk memproses, jaksa pasti memproses. Ya, artinya jaksa kemudian berkoordinasi dengan kepolisian, dengan penyidik, itu langsung diperiksa, gitu. Keterangan palsu, dia memberikan keterangan palsu di pengadilan, gitu. Tidak sesuai dengan keterangan yang dia berikan sebelumnya. Nah, itu yang akan diproses itu, gitu. Nah, ini pekerjaannya jaksa, gitu. Jadi, hakim memberintahkan saja hakim kepada jaksa, nah, jaksa nanti yang mempolo up ke polisi, gitu. Karena yang mendengar keterangan palsu pun, jaksa kan mendengar juga di situ. Bisa menjadi salah satu saksi juga jaksanya, gitu. Oke, ini warning mungkin ya, Pak, ya, untuk saksi yang akan dihadirkan pada persediaan kali ini. Nah, kalau menurut Anda kemarin bahkan lalu banyak ancaman dari pihak majelis hakim dan juga JPU untuk pidannya sebagai saksi untuk tidak berit-belit. Nah, kalau menurut Anda, kali ini yang akan dihadirkan nanti atau berit-belit juga, apakah tidak sebaliknya? Menurut saya, sidang-sidang kemarin itu menjadi pengalaman karena kenapa terjadi? Karena yang diperiksa adalah orang-orang yang dekat dengan terdakwa. Dengan para terdakwa, ya kan? Pembantu rumah tangga, kemudian penjaga di rumahnya, gitu. Kan artinya mereka dekat. Secara alaminya, ada sebenarnya hubungan informil, hubungan yang tidak formal, gitu. Tapi mereka dekat, gitu. Hubungan kekeluargaan bahkan. Mereka kan hubungannya ke hubungan rasional, hubungan kerja sebenarnya. Tetapi karena tinggal di satu rumah, tanpa jam kerja, kerjanya, maka pola relasinya berubah, tuh. Tadinya menjadi pekerja dan majikan atau pekerja dan pengusaha, tapi bisa berubah menjadi keluarga, gitu loh. Itu yang mempengaruhi keterangan saksi biasanya. Saksi tidak mengumumkakan yang sebenarnya karena takut membahayakan atau merugikan tuannya atau majikannya, gitu. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Secara psikologi itu terjadi, gitu. Nah, karena itu kepandaian hakim ketika dalam strategi bertanya dan kepandaian jaksa atau penasihat hukum itu dalam strategi bertanya, gitu. Karena apa? Sepandai-sandainya orang berbohong, itu pasti agak sulit untuk membohongi seluruh situasi, gitu. Iya, kan? Karena tidak mungkin dia berbohong terhadap satu situasi yang dia tidak kuasai. Mungkin yang dia alami, dia bisa berbohong, gitu. Tetapi pada situasi yang lain, gitu ya, dia nggak bisa. Dan ketika dipadukan antara situasi yang lain itu dengan keterangannya, pasti ada yang tidak logik, kan? Nah, itu yang disitulah nanti hakim akan menyimpulkan ini keterangannya bohong atau tidak, gitu. Iya, Pak Abdul, ini kalau untuk mengantisipasi keterangannya bohong dari saksi yang mungkin akan hadir pada sidang hari ini, jika dari saksi yang dihadirkan, perlu nggak sih? Sebaiknya kesaksian dari ART yang kita ketahui adalah orang kepercayaan Sambo ini dilakukan secara terpisah, misalnya, seperti itu. Begini, persidangan itu kan di pengadilan. Iya, kan? Toh juga ketika seorang saksi diperiksa, maka pihak-pihak yang berhubungan dengan saksi itu, terutama saksi yang belum diperiksa, itu nggak boleh hadir di dalam ruang sidang, gitu. Nah, kecuali saksi yang sudah pernah diperiksa, dia boleh duduk di ruang sidang, nonton. Tetapi saksi-saksi lain atau pihak-pihak lain yang belum diperiksa, itu nggak boleh masuk ke ruang sidang. Karena apa? Karena itu tadi yang saya bilang, takut terpengaruh, gitu. Terpengaruh, bahkan dia mengatur strategi jawaban setelah mendengar keterangan dari asisten rumah tangga, oh, ternyata kejadian ini seperti itu. Nah, saya nanti, supaya menguntungkan terdakwa atau supaya merugikan terdakwa, saya akan keterangan seperti ini. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Karena itu, saksi-saksi yang belum diperiksa, nggak boleh ada di dalam ruang sidang. Dilarang. Dia harus di, apa namanya, isolasi pada satu ruang tertentu yang dia nggak boleh berinteraksi dengan siapapun, gitu. Supaya dia tidak terpengaruh. Begitu. Oke, Pak Abdul. Kalau dalam kasus-kasus serupa, Pak Abdul, saya penasaran. Pak Abdul, mungkin nggak sih ini saksi yang dihadirkan ini berkomplot untuk memberatkan Barada E, misalnya seperti itu. Karena kita ketahui Barada E ini adalah berdiri sendiri, sementara dua terdakwa lainnya dalam satu kubu dengan Sambo. Ya. Nah, kalau kita tekanan pada kata berkomplot, artinya kan ada kesepakatan. Iya kan? Dan kesepakatan itu dibuat oleh mereka tentang sesuatu yang tidak terjadi, tapi dianggap disamakan terjadi. atau dirasakan oleh semua. Kan begitu. Itu namanya rekayasa. Itu namanya kesaksian rekayasa. Nah, tapi ini nggak bisa, Pak. Menurut saya itu sulit. Karena pada posisi mereka masing-masing, meskipun peristiwanya sama, pasti mereka punya keterangan yang berbeda. Umpamanya ART. Dia kan pasti kesaksiannya dari sudut dia. Dari sudut dia, kedudukannya sebagai ART. Nah, kemudian yang lain, sopir, umpamanya. Dia juga kan akan memberi keterangan juga dari sudut kedudukannya sebagai sopir. Pasti ada lainnya. Pola relasinya dengan para terdakwa itu juga pasti berbeda. Meskipun, umpamanya, terdakwanya memang baik pada semua orang. Tetapi ketika berhubungan dengan tugas dan kewajiban para saksi itu, pasti akan berbeda. Menurut saya itu. Oke. Pak Abdul ini siap terdakwa, mungkin punya strategi ya, Pak Abdul, untuk menghindari hukuman berat misalnya dalam kasus. Rupa mungkin ada nggak sih kerjasama antar terdakwa dengan terdakwa lainnya untuk menjatuhkan terdakwa lainnya? Sangat. Itu konspirasi. namanya ya. Sangat mungkin. Mungkin. Jadi, bisa mungkin dilakukan seperti itu? Iya, sangat mungkin dilakukan seperti itu. Meskipun, seringnya, kan gini, mereka kan hanya bertemu ketika umpamanya dibawa dari LP ke pengadilan. Itu pasti satu mobil. Mereka bisa berinteraksi di dalam mobil. Iya kan? Tapi begitu sampai di pengadilan, biasanya meskipun mereka bersama-sama dalam satu tempat itu diawasi. entah oleh Jaksa, entah oleh petugas yang lain gitu. Supaya mereka tidak saling mengobrol dan saling membuat strategi dan sebagainya gitu. Itu yang harus dihindari, Bapak Abdul ya. Kontak sosial atau kontak fisik antara dua terdakwa atau terdakwa lainnya harus diterpisah ya, Pak Abdul Fikara. Artinya ya, Pak Abdul ya? Betul. Oke, baik. Pak Abdul, kita tahu sebentar, Pak Abdul. Kita untuk mengetahui bagaimana situasi terkini, Pemirsa dari PNJaksel. Kita langsung bergabung dengan Rekan Bayu Perdana di sana. Rekan Bayu, bagaimana kah? Jelang-jelang detik untuk menuju jalannya sidang pada pagi hari ini. Ya, Pram. Ya, Pram kalau kita lihat memang sejumlah persiapan masih terus dilakukan untuk menunggu berjalanan persidakan kali ini, yaitu persidakan lanjutan dari kasus Brigadir Yosua Huta Barat yang hari ini di mana akan dihadirkan yaitu tiga terdakwa, yaitu Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal yang hari ini akan kembali dihadirkan. Kalau kita lihat di belakang kami, yaitu ada sebuah layar yang sudah menyorot ke dalam ruang sidang utama. Ini sudah hadir sejumlah kuasa hukum, yaitu ketiga terdakwa, kuasa hukumnya sudah hadir, yaitu dari Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Ini sudah hadir hanya saja, kami masih menunggu kedatangan dari ketiga terdakwa, yang mana dari informasinya yang kami dapatkan, ini sudah hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Yang berbeda dari persidangan kali ini, memang setiap, kalau kita lihat setiap persidangan kasus Brigadir Yosua, ini menghadirkan yaitu terdakwa Richard Eliezer, ini bukan saja kuasa hukum dan pihak-pihak berwajib saja yang datang, tapi juga adanya simpatisan yang juga sudah hadir di dalam. Kalau kita lihat dari ruang sidang ini, memang sudah dipenuhi oleh awak media ingin menyaksikan, karena juga memang setiap pemeriksaan saksi ini tidak ada audio atau suara yang memang ditampilkan untuk publik, ini memang keputusan persidangan untuk pemeriksaan saksi. Maka dari itu, sejumlah awak media ini memasuki ruang sidang untuk menyaksikan bagaimana nanti berjalanan sidang, yaitu pada hari ini ada tiga terdakwa yang dihadirkan. Selain awak media juga dari kursi ruang sidang yang ada di dalam, ini juga diisi oleh para simpatisan yang tadi kami lihat sudah datang dan memenuhi ruang sidang, bahkan mereka juga ada yang kami lihat membawa bingkisan untuk nanti disampaikan ke Richard Eliezer. Ini yang begitu unik, memang dari beberapa waktu yang lalu mereka menyatakan juga bahwa sosok Eliezer ini dinilai menjadi sosok yang melakukan penembakan kepada Brigadir Yosua Huta Barat, dikarenakan hanya menjalankan tugasnya dari Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Dan kami masih menunggu nanti berjalanan sidang, kalau kita lihat memang awak media ini sudah mengarahkan kameranya ke arah pintu, apakah kita lihat ini akan ada tiga terdakwa yang sudah nantinya kita nantikan, dan juga nantinya akan ada 12 saksi peram dan juga pemirsa dari berbagai pihak, di mana pada kali ini saksi yang dihadirkan ini cukup banyak yang berbeda dan banyak dari pihak eksternal. Di antaranya yaitu adalah dari Sugir Ambulan, selalu juga ada pegawai dari operator CCTV yang kemarin sempat diperiksa juga, yaitu adalah Saudara Afung yang kali ini akan didatangkan kembali, kemudian ada sejumlah ART dan juga staff dari Ferdi Sambo yang akan dihadirkan dari rumah Saguling, ini akan dimintai keterangannya, dan juga ada pihak eksternal lainnya seperti adalah petugas Sweep PCR yang akan dihadirkan, kemudian juga ada petugas dari Bank BUMN yang juga akan dihadirkan, dan tentunya juga ada dari provider telekomunikasi yang juga akan dihadirkan. Memang kami masih belum mengetahui apakah yang akan diperdalam oleh Majelis Hakim dari menghadirkan saksi-saksi ini. Kalau kita bandingkan dari persidangan beberapa waktu yang lalu dengan menghadirkan sejumlah ART dari Ferdi Sambo, ini untuk mendalami bagaimana pergerakan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah Saguling dan juga rumah Dinas Durian III beberapa waktu yang lalu, dan mengingat juga pada kali ini ini cukup banyak saksi dari latar belakang yang berbeda, selain dari ART juga ada dari beberapa pihak eksternal lainnya. Kita masih lihat masih belum hadir sejumlah terdakwa dan juga beberapa saksi masih belum hadir, hanya saja Okmedia yang masih terus menunggu di dalam untuk menantikan kehadiran terdakwa dan juga beberapa saksi. Kalau kita lihat saksi yang akan dihadirkan, diantaranya itu adalah Saudara Afung yang merupakan operator CCTV yang mana sebelumnya, di sidang sebelumnya ini sudah pernah dihadirkan, dan Saudara Afung ini menjelaskan bahwa dirinya telah mengganti di VR atas perintah dari salah satu anak buah Ferdi Sambo pada waktu itu, dan juga kemarin dalam persidangannya Saudara Afung juga menjelaskan apa itu di VR, bagaimana bekerja CCTV, dan seperti apa orderan didapatkannya. Uniknya, pada saat persidangan Saudara Afung ini menyebutkan satu nama, yang mana nama tersebut digadang-gadang merupakan nama dari rekening dari transaksi yang diterima Afung dalam pergantian di VR CCTV, yaitu ada nama Indra Wijaya. Berhubung kami juga melihat adanya nama saksi yang merupakan adalah petugas Bank BUMN, kami belum mengetahui apakah dihadirkannya saksi dari pihak Bank BUMN ini untuk mencari tahu fakta-fakta terkait siapa itu Indra Wijaya, yang lalu bagaimana transaksi dilakukan. Namun tadi sebelum memasuki ruang sidang, Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer, ini mengatakan pada awak media dengan dihadirkannya salah seorang saksi yang berupakan dari Bank BUMN, ini berharap bahwa nantinya akan menguak fakta-fakta, di mana Roni yakin sekali bahwa kliennya Richard Eliezer, ini yang pernah diisukan menerima transferan dada dari rekening atas nama Yosua Huta Barat, ini tidak benar. Dan dari sini lah yang akan menjadi fokus dari kuasa hukum Richard Eliezer, untuk nantinya melihat bagaimana keterangan saksi dari pihak Bank, untuk nantinya bisa menjadi barang bukti lainnya untuk membela Richard Eliezer dalam persidangan. Tentunya masih ada lagi saksi-saksi yang menarik lainnya, yaitu dari telekomunikasi, untuk menguak apakah komunikasi yang terjadi pada saat kejadian berlangsung beberapa bulan lalu, sehingga meregang nyawa dari Brigadir Yosua Huta Barat. Ini menjadi level lebih lanjut lagi, usai kita berbulan-bulan menunggu dan terus menanti bagaimana keadilan bisa ditegakkan dari, masih menjadi misteri, kematian dari Brigadir Yosua Huta Barat. Kita saksikan, seharusnya tadi persidangan ini dari keterangan yang kami dapatkan, ini digelar dari pukul 9, namun memang kalau kita lihat ini sudah hampir setengah 10, kemungkinan persidangan akan digelar kembali seperti beberapa waktu yang lalu, yaitu pada pukul 10 pagi. Dari 12 saksi, ini tentunya kita melihat apakah nantinya beberapa saksi akan dipisah, ataukah akan disatukan. Namun yang menarik adalah dari pihak LPSK, yang juga informasi bagiannya pemirsa, LPSK juga sudah hadir di dalam, ini sudah duduk dari baris kedua, dari penonton sidang, dari paling depan ini sudah ada beberapa pihak dari LPSK, yang sudah hadir untuk mengawal Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Dan ini yang menarik adalah beberapa waktu yang lalu, LPSK ini meminta atau bersurat kepada majelis hakim, agar nantinya pada hari ini, Richard Eliezer ini mendapatkan sidang yang dipisah dari dua terdakwa lainnya, yaitu adalah Kuat Maruf dan juga Riki Rizal. Sementara sepertinya permintaan tersebut masih belum dikabulkan oleh majelis hakim, dan Rony Talapesi mengatakan bahwa pihaknya, yaitu Richard Eliezer ini dapat bekerja sama, dan juga berkooperatif untuk memberikan keterangan, dan dipertemukan oleh Kuat Maruf dan juga Riki Rizal, maksud kami, untuk pertama kalinya yaitu pada hari ini. Kita lihat sudah ada beberapa yang hadir, ini adalah Richard Eliezer yang sudah hadir di dalam, dan tentunya bukan hanya media saja, tapi juga simpatisan yang sudah kami dengar ada suaranya, untuk memberikan semangat kepada Richard Eliezer, dan Richard Eliezer kami lihat mengenakan pakaian berwarna putih, dan kita lihat memang cukup tenang, seperti yang dijelaskan oleh Rony Talapesi, Kuasa Hukum Richard Eliezer sebelumnya, yang mengatakan bahwa pada prinsipnya Richard Eliezer, dalam keadaan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Dan memang yang menjadi pertimbangan dari pihak kuasa hukum, dan juga LPSK, untuk memisahkan Richard Eliezer dengan terdakwa laide, yaitu adalah Kuat Maruf, dan juga Riki Rizal adalah dikarenakan peran Richard Eliezer sebagai justice collaborator, yang dibadab saksi atau kesaksian dari Richard Eliezer ini, dinilai penting pada persidangan kali ini. Dan tentunya kita masih menunggu kedua terdakwa lainnya, yaitu Riki Rizal dan juga Kuat Maruf, untuk datang, karena ini adalah momen pertama kali ya, Richard Eliezer bertemu dengan kedua terdakwa lainnya. Meskipun pada hari ini, Richard Eliezer akan bertemu untuk pertama kali ya, dengan terdakwa lainnya, yaitu adalah Kuat Maruf dan juga Riki Rizal. Meski demikian, kuasa hukum dari Richard Eliezer, ini berharap bahwa nanti ke depannya, Richard Eliezer bisa mendapatkan perbedaan, yaitu untuk dipisah dalam pemeriksaan atau peradilan. Kita lihat, inilah momen pertama kalinya Richard Eliezer bertemu dengan Riki Rizal dan juga Kuat Maruf. Kita bisa lihat tidak ada tatapan mata atau kontak mata dari ketiganya, dan kita bisa lihat Riki Rizal memberikan seperti salam kepada media dan juga orang-orang yang sudah hadir di dalam ruang persidangan. Kita lihat ada komunikasi dari Riki Rizal dan Richard Eliezer, meskipun seadanya saja hanya berkomunikasi sejenak, namun kita lihat ini adalah momen pertama mereka untuk dipertemukan bersama-sama bertiga, dan kita lihat ada pertukaran tempat duduk sepertinya. Kita masih menyaksikan bahwa Richard Eliezer ini menempati tempat duduk yang ada di tengah, sementara Kuat Maruf dan juga Riki Rizal ini sudah berpindah tempat. Dan kita harapkan bahwa nantinya baik semua saksi akan diperiksa untuk terdakwa Richard Eliezer, Riki Rizal, dan juga Kuat Maruf ini bisa berjalan kooperatif dan juga bisa memberikan kesaksian yang memang konsisten. Kalau kita lihat kembali beberapa waktu yang lalu yang membuat persidakan perjalanan alot adalah keterangan saksi yang tidak konsisten. Di antaranya ada dari ART Verdi Sambo, kemudian juga terakhir adalah Derianto yang merupakan juga pekerja di rumah Verdi Sambo yang dinilai tidak memberikan keterangan yang konsisten kepada Majelis Hakim, Jaksa Perutut Umum, maupun lainnya yang dimana Derianto bahkan saking membuat persidakan perjalanan alot, Derianto juga dikatakan ini bisa menjadi terdakwa apabila tetap tidak memberikan keterangan yang konsisten. Kita sudah lihat adalah detik-detik untuk berjalannya persidakan. Ini sudah pukul 9.56, dan kami masih menunggu kedatangan dari saksi-saksi yang akan dihadirkan, dan memang ada 12 saksi dari total, dan kita harapkan bahwa dari ke-12 ini bisa semuanya hadir untuk memberikan keterangan. Ya, Pram. Oke baik, Rekam Bayu kami terima kasih, kami masih akan menanti update terbaru dari Anda, Rekam Bayu langsung dari Panjaksel. Terima kasih Rekam Bayu. Dan Pemirsa langsung saja kita lihat suasana jelang jalannya persidakan pada pagi hari ini, Pemirsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Namun kini kembali masuk pemirsa apakah artinya pada sidang kali ini tiga terdakwa benar-benar akan digabungkan? Baik, hari ini akan kita mulai persidangan. Silahkan duduk di samping sebelah penasihat hukum saudara. Silahkan. Dipanggil terdakwa kuat. Sedang berkara nomor 800 PITB 2022 dengan terdakwa kuat ma'ruf menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuat ma'ruf sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, silahkan pindah di samping sebelah tempat duduk penasihat hukum saudara. Baik. Baik, saudara jaksa penonton umum silahkan dipanggil semua kehadiran saksi-saksi. Terima kasih. Ini izin Bapak yang saksi yang diminta kemarin 11 orang dan sampai saat ini yang hadir baru 4 orang tetapi mungkin akan menyusul. Bagaimana? Yang hadir saat ini baru 4 orang Pak. Yang lainnya mungkin masih menyusul nanti Pak. Jadi kami masukkan sekarang 4 Pak. Silahkan. 5. Masukkan semuanya. Silahkan. Sartini ada? Yang nama Sartini ada? Saudara jaksa penonton umum. Sartini ada? Ini Bapak yang hadir ini dari Sopir Ambulans, terus dari Telkomsel, dari XL, terus petugas PCR Bapak. Oke. hai 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 ah boleh pinjam KTP saudara hai 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 Yang satu, Saudara Nefi Afrilia, tempat tanggal lahir Tangerang, 7 April tahun 1999, Alamat Sasak Panjang Permai, Blok A, Blok A2, Nomor 01, Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Saudara kenal dengan para terdakwah? Ya, Saudara kenal dengan para terdakwah? Kenal sebagai klien Kenal sebagai klien, ada hubungan keluarga? Tidak ada Tidak ada ya Tiga-tiganya ya? Tiga-tiganya Saudara Isbah Aska Tilawah Tempat tanggal lahir Sukabumi, 24 Oktober tahun 1995, Perempuan, Alamat Kampung Talang, Kelapa Nunggal, Sukabumi, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, keluarga negara Indonesia, betul ya? Betul Pak Kenal dengan para terdakwah? Kenal sebagai klien juga Ada hubungan keluarga? Tidak Pak Tidak Ahmad Syarul Ramadan Baik ya, Mulia Tempat tanggal lahir Jakarta, 12 November 2002 Laki-laki Jalan Batu Ampar Kramat Jati, Jakarta Timur Agama Islam Pekerjaan mahasiswa Pekerjaan mahasiswa Benar ya? Baik ya Kenal dengan para terdakwah? Tidak sama sekali, Yang Mulia Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Tidak, Yang Mulia Victor Kamang Victor Kamang Tempat tanggal lahir Jakarta, 1 Juni tahun 1984 Laki-laki Alamat Jalan Keramat 5 nomor 3 Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat Agama Kristen Pekerjaan karyawan swasta Betul ya? Betul, Yang Mulia Kenal dengan para terdakwah? Tidak kenal, Yang Mulia Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Tidak ada, Yang Mulia Saudara Bimantara Jaya Diputro Siap, Yang Mulia Tempat tanggal lahir Lahat 16 Januari tahun 1987 Laki-laki Alamat Jalan Perum Sutra Graha Sutra Alam Bandung Kidul, Kota Bandung Agama Islam Pekerjaan karyawan swasta Betul ya? Betul ya, Yang Mulia Kenal dengan para terdakwah? Tidak kenal Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Tidak ada hubungan Baik, yang beragama muslim Silahkan berdiri dulu Akan diambil sumpahnya Tidak ada hubungan Tidak ada hubungan Tidak ada hubungan Sudah, Sudah Sudah Bersambungan Jalan bergerak Tidak ada hubungan Kementerian Tidak ada hubungan Terbanya Tidak ada hubungan dan yang terbaik akan memberikan kesempatan yang sebenarnya dan lain daripada segala sebenarnya semoga Tuhan menarik saya mohon kepada Saudara Bimantara Victor Kamang dan Ahmad Syarul tempat duduknya pindah di belakang Saudara Nefri dan Saudara Isbah maju ke depan duduk disitu aja di merah baik saya periksa dulu Saudara Nefi ya boleh dibuka biar gak itu ya oh ya nanti akan kami tambah lagi terima kasih baik Saudara Nefi ya siap yang mulia Saudara Nefi Saudara tadi mengatakan kenal sebagai klien terhadap para terdakwa ini baik Rik tiga-tiganya coba Saudara berdiri coba Saudara lihat terima kasih terima kasih Pemirsa, persidangan yang menghadirkan 12 orang saksi pagi ini sudah dimulai, Pemirsa. Namun hanya berlima orang saksi yang ditampilkan, yang sebelumnya telah diverifikasi data dan juga pengambilan sumpahnya dalam kesaksian pada hari ini. Yang pertama adalah Nevi Afrilia, seorang petugas suap PCR, dan kemudian ada Isbah Azka, juga seorang petugas suap PCR, di mana keduanya mengenal para terdakwa hanya sebagai klien. Sementara tiga saksi lainnya, yaitu ada Ahmad Syahrul Ramadhan, selaku driver ambulans, Victor Kamang, selaku legal counsel dari provider XL, dan terakhir ada Bimantara, selaku provider dari counsel. Dan ketiga saksi pria yang ada di belakang dari dua wanita ini mengaku tidak mengenal sama sekali dari tiga terdakwa yang dihadirkan. Dan persidangan pada kali ini, Pemirsa, sama seperti persidangan pemeriksaan saksi pada sidang-sidang sebelumnya, bahwa audio pun di-mute untuk menjaga kerahasian masing-masing kesaksian dari para saksi yang akan memberikan kesaksian pada pagi hari ini. Pemirsa, saya boleh diketahui bahwa dua orang saksi adalah petugas suap PCR ini mengaku mengenal, namun hanya sebagai klien dari tiga terdakwa yang dihadirkan pada pagi hari ini, yaitu ada Kuat Maruf, Ricky Rizal, dan juga Richard Eleazar. Ya, Pemirsa, untuk pagi ini, baru lima orang saksi yang dihadirkan, sementara ada 12 saksi yang dijanjikan dari pihak JPU yang untuk dihadirkan pada pagi hari ini, Pemirsa, namun hanya lima saksi, yang pertama adalah dari dua orang petugas suap PCR, Nevi Afrilia dan juga Isbah Aska, mereka adalah petugas yang melakukan suap PCR, kemudian ada Ahmad Syahrul Ramadhan selaku perambulans, Victor Kamang selaku legal counsel dari provider XL, dan juga Bimantara provider telekomsel. Namun ketiga saksi yang dihadirkan, ya berjalan laki-laki tidak mengenal, tiga orang terdakwa, Pemirsa. Nah, sementara sisanya, masih ada orang, sekitar ada tujuh saksi lagi, yang nanti juga akan dihadirkan. Di antaranya, Pemirsa adalah ART Verdi Sambo, di rumah Jalan Saguling ada Rojah, alias Jia, kemudian juga kembali ART dari Verdi Sambo, di rumah Jalan Saguling ada Sartini, kemudian ada pula Anita Amalia Dewi Agustin, selaku customer service layanan luar negeri, Bank BNI KCC Binong. Kemudian Biro Jasa CCTV, kembali dihadirkan, yaitu ada Chong Chiu Fung. Selanjutnya ada freelance dari Biro Paminal, yakni Raditya Abdi Yasa. Kemudian ada staff pribadi Verdi Sambo, Novian Torifai, dan kemudian driver dari Verdi Sambo, Barada Sadam. Dan ketujuh orang saksi ini belum nampak di pengalaman Dewi Jakarta Selatan, yang kemungkinan akan dihadirkan juga pada hari ini. Tadi sebelum juga Majelis Hakim telah menanyakan apakah lima saksi yang ditampilkan pada pagi hari ini apakah mengenal dari tiga orang terdakwa, yak Neri Kirizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Barda Eliezer, namun hanya dua orang saksi yang menyatakan mengenal namun hanya sebagai klien, yaitu petugas swap PCR, yakni Nevi Avrilia, dan juga Isbah Aska. Sementara ketiga saksi lainnya tidak mengenal sama sekali dari tiga terdakwa yang ditampilkan pada pagi hari ini. Tidak merupakan apakah berpilih terdakwa yang ditampilkan pada pagi hari ini. Tidak merupakan apakah yang ditampilkan pada pagi hari ini? Tidak merupakan apakah yang ditampilkan pada pagi hari ini? Terima kasih. 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 Terima kasih.